Oke Bang, kembali lagi bersama saya, kali ini saya ingin memberikan sebuah video, mungkin video bukan tutorial sih ya, mungkin video semacam video percobaan gitu ya. Di sini saya ingin mencoba apakah SSD Samsung 970 yang Evo gitu ya, di sini yang Evo, apakah akan mengalami throttling atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dengan suhu panas, apakah akan mengalami ya semacam penurunan kecepatan atau tidak gitu ya. Dan di sini mungkin kita akan langsung saja menjalankan kristal dismark-nya ya. Ya, kristal dismark di sini yang saya pakai aja yang, ya mungkin jangan yang 50 MB lah ya. Di sini kita akan pilih yang 500 MB dan mungkin di sini kita akan simpan di 2. Dan di sini kita akan pilih yang C dan di sini kita akan klik yang paling atas ini ya. Di sini kita akan klik dan kalian juga bisa melihat suhunya di sini sudah mulai naik gitu ya, 67 derajat di sini. Dan untuk rate-nya adalah 2.911 ya, 0,3 dan rate-nya di sini kita akan tungguin sampai ini 5 per 5 gitu ya. Dan di sini kita akan menunggu sampai rate-nya keluar ya. Di sini suhunya sudah 74 ya, sudah 74 derajat. Rate-nya juga masih belum keluar dan ini 70 derajat menurut saya sih sudah lumayan panas ya. Dan kalau misalnya kalian melihat di sini maksimumnya 104 derajat gitu ya, ini kalau misalnya di air sudah mendidih gitu. Jadi ini titik didih air adalah 100 derajatan. Kalau misalnya sudah 105 mungkin sudah sampai, mungkin gelembungnya sudah banyak banget gitu ya untuk 104 derajat ini. Dan di sini kalian juga bisa melihat rate-nya di sini adalah 1.500 karena di sini cuma sampai, tadi berapa ya? Cuma sampai 80 derajat. Dan kalau misalnya di sini saya akan jalanin lagi kristal dismark-nya, di sini saya akan mengecek yang lebih lamanya lagi ya. Di sini kita akan pilih yang 9, jadi kita akan pilih yang 16 deh ya. Di sini kita akan klik saja yang ininya, di sini kita akan melihat apakah mengalami throttling atau tidak. Oke, jadi di sini setelah saya tungguin ya, dan di sini suhunya kalian juga bisa melihat 97 derajat ya. Dan di sini rate-nya turun menjadi setengahnya gitu, tapi walaupun ini belum pasti juga sih ya, karena ininya belum beres juga. Jadi ini kemungkinan bisa berubah juga untuk angkanya, tapi nggak akan sampai, mungkin nggak akan bisa jadi 2 kali atau mungkin nggak akan bisa dibagi 2 ya. Ya paling kalau misalnya berubah, paling cuma dikit doang ya untuk berubahnya. Di sini kita akan tungguin sampai 9 per 9 gitu kan. Di sini kita akan menunggu sampai beres. Oke, satu lagi nih ya. Dan ini suhunya 97 derajat, 96, ya mungkin udah turun juga ya, karena ini udah 9 per 9 juga, dan ya angkanya udah fix ternyata. Jadi 889 untuk rate-nya gitu ya, jadi kalau misalnya saat menggunakan dalam suhu rendah gitu ya, atau mungkin suhu yang dingin. Di sini untuk rate speed-nya ini adalah sekitar 1600, jadi memang kalau misalnya saya lihat di spesifikasinya itu ya, sekitar 1600 MB-an untuk SSD Samsung 970 EVO ini, dan kalau misalnya bekerja pada suhu panas, itu turun menjadi setengahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di suhu dingin gitu ya, di suhu dingin misalnya ngopiin file misalnya nih ya, misalnya 2 menit gitu, atau mungkin 5 menit gitu ya. Kalau misalnya dengan suhu panas, itu akan menjadi 10 menit, karena rate speed-nya berkurang gitu ya, jadi setengahnya. Jadi kalau misalnya waktunya di suhu dingin 5 menit, jadi 10 menit, karena dikali 2 ya, dan ini menjadi 889 untuk rate-nya. Menurut saya sih 889 ini ya jadi setengahnya, tapi kalau misalnya saya lihat di Youtube gitu ya, ada orang yang memandingkan SSD Samsung gitu ya, SSD Enfimis 970 kalau nggak salah, itu walaupun panas gitu ya, walaupun sampai 113 derajat, itu suhunya itu bisa stabil gitu si kopinya gitu ya. Dan itu jujur menurut saya sih ya lumayan juga gitu ya, jadi entah apa gitu ya yang bikinnya walaupun panas, tapi tetap stabil gitu. Jadi dan walaupun panas gitu ya, itu menjadi lebih cepat gitu untuk kopinya dibanding SSD yang pembandingnya itu apa ya, saya lupa mereknya. Jadi dia tuh bikin videonya gitu ya, walaupun si SSD pembanding ini lebih dingin gitu ya, dan kalau Samsung beberapa menit aja udah sampai 100 gitu ya, ini kopinya tuh lebih cepat gitu, Samsung lebih cepat, nggak tau kenapa. Dan mungkin nanti saya juga akan membandingkan dengan SSD Corsair dan ya SSD yang setara yang lainnya gitu ya, dengan ride speednya, dengan ride speednya yang lebih tinggi, karena ride speed kalau nggak salah di Corsair MP510 itu kalau nggak salah 3.400, dan ride speednya 2.000 kalau nggak salah, 2.000 Mbps gitu ya, saya juga nggak tau. Dan itu 2.000 Mbps itu lebih besar dari yang 970 yang punya saya ini, nanti mungkin saya akan bandingkan gitu ya, tapi ya tunggu aja nanti ya kalau misalnya saya udah punya duitnya gitu buat belinya. Dan kalau misalnya sekarang, nggak tau juga sih ya, karena saya mau beli monitor dulu. Tapi kalau misalnya Corel S atau Samsung, misalnya mau ngasih pinjem deh ya, misalnya ngasih pinjem produknya, buat saya bandingin gitu ya, silahkan gitu ya, nggak apa-apa. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Rayda, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax